Tatsumi lalu bersyukur dengan perkembangan permainan timnya saat ini, terutama Sugi. Ia yang sekarang selalu bisa menghentikan pergerakan Kubota dengan sangat baik di sana. Namun Tatsumi masih dibuat gelisah dengan permainan Natsuki. Nampaknya keraguan-raguan Natsuki disebabkan akibat perkataan Tatsumi sebelum pertandingan dimulai. Di sini Natsuki mulai dibayang-bayangi pikirannya tentang menjadi seorang penyerang sesuai harapan Tatsumi dan Jino. Di satu sisi, ia terus-menerus meyakinkan dirinya untuk tak lagi melakukan kesalahan seperti sebelumnya, serta dapat berkembang selama permainan berlangsung. Namun di sisi lain, ia juga dihadapkan dengan ketidakyakinan akan dirinya sendiri dapat bermain baik seperti yang diharapkan Tatsumi ataupun Jino. Hal inilah yang membuat dirinya kemudian agak sedikit frustrasi dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Natsuki pun mulai flashback dengan apa yang sebelumnya terjadi pada dirinya dan pelatih Tatsumi sebelum pertandingan melawan Osaka dilangsungkan. Dimana sesaat sebelum berangkat menuju stadion, Natsuki terlihat sedang berdiri di tengah lapangan latihan untuk sedikit mendinginkan pikirannya sebelum pertandingan. Natsuki pun mulai membayangkan akan menjadi seperti apa selama pertandingan nanti melawan tim Osaka. Ia melakukan hal itu tak lain adalah untuk membangun kepercayaan diri menghadapi tekanan dalam pertandingan. Di mana diketahui dalam beberapa pertandingan sebelumnya, permainan Natsuki nampak dibenci oleh rekan steamnya yaitu Jino. Di mana Jino menganggap bahwa permainan Natsuki sendiri tak indah sama sekali. Bahkan Jino pun sering sekali tak memberikan Natsuki umpan dalam pertandingan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat Natsuki tak bisa fokus dengan posisinya saat ini sebagai striker. Melihat tingkah aneh Natsuki di lapangan membuat Tatsumi datang menghampirinya. Tatsumi mulai menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Natsuki kemudian mulai bercerita segalanya pada Tatsumi tentang kekhawatirannya dalam pertandingan. Natsuki berkata bahwa Jino sering kali tak mau memberikannya umpan saat bermain. Jino sendiri seperti tak senang dengan cara bermain Natsuki yang sering kali langsung menendang bola saat menerima umpan di area pertahanan lawan. Jino pun sering berkata pada Natsuki bahwa permainan yang ditunjukkan Natsuki sendiri membuat aliran permainannya menjadi kurang menarik. Natsuki sadar bahwa dirinya adalah pemain yang lemah. Ia adalah seorang striker yang hanya bergantung pada operan dari timnya. Dengar hal itu Tatsumi mulai bertanya pada Natsuki sebenarnya apa arti seorang penyerang bagi dirinya. Natsuki pun lalu menjawab seperti ini. Mendengar jawaban Natsuki itu Tatsumi lalu memberitahukan bahwa penyerang bagi dirinya adalah seseorang yang lebih dekat pada gol dibandingkan sebelas pemain lainnya. Dalam sebab bola sendiri siapapun dapat mencetak gol, bahkan pemain bertahan sekalipun. Tidak ada aturan tertulis bahwa hanya seorang penyerang yang dapat mencetak angka. Seperti yang Tatsumi katakan di awal, tetap seorang penyeranglah yang lebih dekat dalam mencetak gol. Tatsumi lalu menambahkan, bukan hanya dari Jino, bola yang dikirimkan pada Natsuki di garis depan adalah bola yang dikirimkan oleh seluruh anggota tim dengan segenap jiwa mereka. Tatsumi pun lalu kembali bertanya pada Natsuki. Kemudian scene kembali lagi pada Natsuki dalam pertandingan. Ia yang telah memikirkan perkataan Tatsumi sebelumnya mulai bergerak maju saat mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Dimana Akasaki yang terlihat sedang menggiring bola juga tak mau kalah dengan tim lawan. Walaupun dirinya sedang dimarking oleh Kumoro di sisi lapangan, Akasaki ternyata masih mampu mengirimkan umpan manja pada Natsuki. Namun sayang, Natsuki yang kembali membayangkan perkataan Tatsumi mulai ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ia nampak bimbang antara menjadi penyerang yang dapat menggerakkan rekan steamnya atau menjadi penyerang yang selalu dapat mencetak angka dengan keegoisannya. Benar saja akibat keragu-raguannya itu membuat bola yang dibawanya begitu saja meluncur ke luar lapangan. Melihat kesalahan Natsuki di lini depan membuat rekan steamnya kecewa dengan aksinya. Begitu juga dengan Tatsumi di pinggir lapangan. Ia mulai berpikir bahwa dirinya telah salah menilai Natsuki. Sebelumnya Tatsumi berharap Natsuki adalah tipe seorang penyerang egoistik. Dimana penyerang tersebut hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mencetak angka. Ia akan terus-menerus meminta bola walaupun seringkali gagal untuk mendapatkan gol. Itulah kelebihan penyerang egoistik, ujar Tatsumi. Namun berbeda dengan Natsuki sendiri. Dirinya yang sekarang nampak tertekan dengan sikap Jino dan malah membuatnya melupakan jati dirinya sebagai seorang striker. Di sini Tatsumi yang sudah mulai kehilangan harapan pada Natsuki mulai menyuruh Matsubara untuk menyiapkan pemain cadangan agar melakukan pemanasan. Tak terasa babak kedua sudah berjalan 10 menit. Di sini tim lawan yang mulai mendapatkan bola kembali mencoba melakukan serangan. Seperti biasa berawal dari Shimura di lapangan tengah lalu memberikan umpan pada Kubota yang tengah berlari menuju lini pertahanan tim Etiu. Walaupun Kubota dimarking oleh Sugi, ia ternyata masih mampu memberikan umpan pada Hataki di sana. Kemudian Hataki ternyata meneruskan bola tersebut pada Shimura yang juga ikut menyerang di lini depan. Murokoshi yang membayangi Shimura untungnya masih mampu meng-clearance bola di sana. Namun di sini ternyata bola muntah hasil hadangan Murokoshi malah berhasil dicuri oleh Kubota. Melihat ada ruang kosong di lini pertahanan tim Etiu, Kubota mulai berlari menggiring bola menuju mulut gawang Midori Kawa. Bahkan dirinya di sana berhasil melewati Sugi yang ditugaskan menjaganya. Saat Kubota telah bersiap menendang bola tanpa diduga Subaki dengan sangat heroik datang dan merebut bola dari kaki Kubota. Para penonton, staff kepelatihan, bahkan pelatih Blanche dibuat tercengang saat melihatnya. Mereka semua terkejut dengan aksi Subaki saat memotong bola di waktu yang tepat. Di mana kemudian Subaki sendiri mulai berlari menggiring bola menuju pertahanan tim lawan. Sampai-sampai Kubota yang mencoba mengejar Subaki mulai terjatuh akibat kehabisan stamina. Bahkan Hiraga pun yang datang mengejar Subaki dibuat tak berdaya menghentikannya. Nampak Hiraga pun juga mulai kehilangan nafas dalam pertandingan. Hal itu lantas terus membuat Subaki berhasil bergerak maju ke jantung pertahanan tim lawan. Melihat pergerakan Subaki di sana, Shira dan Natsuki juga mulai bergerak di lini depan. Bahkan mereka berdua telah siap untuk menerima umpan dari Subaki. Melihat ruang kosong di area Natsuki, Subaki lantas mengirimkan umpan panjang pada Natsuki. Bahkan Tatsumi pun di pinggir lapangan mulai berteriak pada Natsuki untuk menunjukkan instingnya dalam bermain sebagai striker. Namun sayang, tendangan voli Natsuki malah mengenai mistar gawang tim lawan. Untungnya, bola muntah tadi masih berhasil dikuasai Akasaki di sana. Natsuki yang melihat kesempatan lantas kembali meminta bola pada Akasaki. Sontak para pemain bertahan lawan langsung menjaga ketat pergerakan Natsuki di lini depan. Beruntung bagi ATU, hal tersebut malah menciptakan sebuah ruang bagi Akasaki untuk melakukan syuting ke arah gawang tim Osaka. Benar saja, dengan sebuah tendangan keras terarah ke pojok kanan gawang tim Osaka membuat Akasaki berhasil menyetak gol di sana. Sontak semua penonton dibuat bersuka cita melihat timnya berhasil memperkecil ketertinggalan atas lawannya. Jajaran pelatih dan manajemen juga nampak senang menyambut gol yang diciptakan Akasaki. Bahkan pelatih daftar juga sangat terkejut tim ATU mampu memperkecil ketertinggalan atas timnya. Tak ketinggalan juga para pemain tim ATU sangat gembira dengan gol tadi. Akhirnya tim ATU saat ini selangkah lebih dekat menuju kemenangan dengan memperpendek jarak atas tim Osaka. Pelatih Bluntz yang melihat gol tim ATU nampak terkejut dibuatnya. Ia lantas memuji para pemain tim ATU yang bisa menembus barisan pertahanan tim Osaka. Pelatih Bluntz juga menambahkan, jalannya pertandingan akan jauh lebih menarik jika tim ATU bisa memanfaatkan momentum dari gol tersebut. Sementara di lapangan, Jino mulai menghampiri Natsuki seusai selebrasi. Ia mulai berkata pada Natsuki, masih beruntung tendangan Natsuki tadi tak bisa diamankan oleh para pemain lawan. Jika saja itu semua tak terjadi, mungkin serangan yang telah ia bangun bersama timnya akan berakhir sia-sia. Jino juga menambahkan, ia tak suka dengan orang sederhana yang melakukan hal sederhana. Namun ia lebih tak suka pada seseorang yang melakukan sesuatu setengah-setengah ujar Jino pada Natsuki. Hal ini mengisyaratkan bahwa bukannya Jino tak suka pada permainan Natsuki, hanya saja Jino sendiri merasa tak senang Natsuki ragu-ragu saat menjadi striker di lini depan. Namun berbeda dengan Akasaki yang juga berada di sana. Ia lantas memberikan semangat pada Natsuki bahwa gol yang tadi ia ciptakan adalah buah hasil dari kerja keras Natsuki juga. Dimana dengan pergerakan Natsuki sebelumnya berhasil menciptakan ruang bagi Akasaki untuk mencetak angka. Mendengar semua perkataan Akasaki membuat Natsuki kembali bersemangat. Ia juga mulai memikirkan kembali perkataan Tatsumi sebelumnya. Dimana dirinya saat ini masih menginginkan menjadi seorang striker yang selalu bisa mencetak gol dalam pertandingan. Namun ia takut Tatsumi sendiri akan marah pada performanya saat ini. Natsuki pun lantas menoleh ke pinggir lapangan untuk melihat ekspresi wajah Tatsumi pada dirinya. Namun tanpa diduga Tatsumi merasa puas melihat keputusan Natsuki di sana dengan mengacungkan jari tengahnya pada Natsuki. Hal itu sontak membuat Natsuki kegirangan sampai-sampai ia langsung membeluk Serah di tengah permainan. Beralih di tribun penonton, terlihat sang reporter pria masih saja meragukan kemajuan tim Etiu. Walaupun tim Etiu saat ini telah berhasil membongkar pertahanan tim Osaka, dengan sisa waktu 20 menit di babak kedua ini akan terasa sulit bagi tim Etiu untuk mengejar ketertinggalan bahkan membalikkan keadaan. Ditambah lagi pelatih tim Osaka nampak sudah mulai bergerak dengan merubah strategi merespon gol dari tim Etiu, ujar sang reporter pria. Sementara di lapangan pertandingan terlihat Kubota yang bermain sangat baik di babak pertama mulai digantikan oleh Otomo yang biasa bermain sebagai centerback. Nampak pelatih Duffler ingin mempertahankan keunggulan timnya dengan mengubah strategi menyerang menjadi bertahan. Dimana diketahui Duffler sendiri sebenarnya masih menginginkan Kubota untuk bermain di lapangan. Namun melihat Kubota sendiri sudah kehabisan stamina, mau tidak mau pelatih Duffler harus menggantikannya agar tak menghambat permainan timnya. Di sisi lain Tatsumi nampak mulai senang akhirnya pemain paling merepotkan dalam pertandingan ditarik keluar permainan. Dimana ia mengatakan bahwa strateginya sudah mulai terlihat di babak kedua ini. Terungkap fakta bahwa Tatsumi memang sengaja menugaskan Sugi untuk menjaga pergerakan Kubota. Walaupun awalnya permainan Kubota di luar prediksinya, namun dengan pergerakan Sugi yang terus memarking Kubota membuat dirinya terus berlari dan menguras stamina Kubota. Dimana dengan keluarnya Kubota saat ini membuat presentase penguasaan bola bebas tim Osaka akan menurun. Serta hal tersebut akan memaksa pelatih Duffler untuk mengubah pola serangannya di babak kedua ini. Namun seakan merespon perkataan Tatsumi, pelatih Duffler malah nampak percaya diri dengan performa timnya saat ini. Walaupun ia telah menarik Kubota dan menggantikannya dengan seorang pemain bertahan, ia yakin permainan menyerang tim Osaka akan tetap berlanjut. Terima kasih telah menonton!